Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Farid Skosekernya Mami Kos Kali ini saya sedang berada di Kos Batavia Koja Ingin tahu seperti apa kosnya? Mari ikuti rumpur saya di kos ini Ini adalah tampak keluar dari Kos Batavia Koja teman-teman Untuk alamat kosnya berada di Jalan Melati nomor 4 ya Dan ini merupakan tampak jalan di depan rumah kosnya teman-teman Jadi di depan rumah kosnya ini banyak orang berjualan ya Selain itu juga dekat dengan tempat atau warung makan teman-teman Dan di seberangnya juga ada kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Utara ya Di halaman depan rumah kosnya juga ada fasilitas tempat paket sepeda motor dan mobil teman-teman Untuk parkiran motor tidak dikenakan biaya ya Namun untuk mobil teman-teman akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp300.000 per bulan Sekarang kita masuk ya teman-teman ke rumah kosnya Oh iya untuk kosnya itu ada di lantai 3 dan di lantai 4 ya Nah ini merupakan tampak lorong di lantai 3 teman-teman Jadi di lantai 3 ini juga ada fasilitas kamar mandi luar ya Untuk kamar mandi luarnya dilengkapi dengan klose jongkok Lalu ada ember dan gayung beserta keran teman-teman Dan di lantai 3 juga ada musolah ya Sekarang kita naik ke lantai 4 yuk teman-teman Nah ini merupakan tampak lorong di lantai 4 teman-teman Jadi untuk kebersihan di rumah kos ini juga cukup terjaga ya teman-teman ya Di lantai 4 ini juga ada fasilitas pantry bersama yang dilengkapi dengan kompor Dan juga ada alat masak ya teman-teman Dan untuk tempat mandi berpakaian ada di lantai 5 ya Di lantai 4 juga diberikan fasilitas kursi yang bisa digunakan untuk bersantai atau bertamu ya teman-teman ya Jadi untuk teman-teman jenis bertamu di luar kamar ya Sekarang kita lihat kamar yang pertama ya teman-teman Nah ini adalah kamar yang pertama teman-teman Jadi di kamar yang pertama ini dilengkapi dengan kasur Lalu ada bantal Lemari pakaian AC Dan juga ada kamar mandi dalam teman-teman Untuk kamar mandinya kita lihat yuk Nah untuk kamar mandinya dilengkapi dengan closet jongkok Lalu ada embedan gayung beserta keran ya teman-teman ya Sekarang kita lihat kamar yang kedua yuk teman-teman Nah ini adalah kamar yang kedua teman-teman Di kamar yang kedua ini dilengkapi dengan nakas ya Lalu juga ada kasur, bantal AC Lemari pakaian Dan juga ada kamar mandi dalam teman-teman Untuk kamar mandinya kita lihat yuk Nah untuk kamar mandinya dilengkapi dengan closet jongkok Lalu ada embedan gayung, keran Dan juga dilengkapi dengan wash table ya teman-teman Itu adalah video checker saya di kos Batavia Kojo teman-teman Dan untuk informasi tambahan Jadi kos ini mempunyai variasi kamar Desaikan luas dan fasilitasnya ya Untuk teman-teman yang ingin booking kos ini Langsung saja klik tombol booking Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa